Taman Rekreasi Pulau Kumala adalah salah satu ikon pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Pulau Kumala berada di delta Sungai Mahakam yang memanjang di sebelah barat kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tahun 2000, Pulau Kumala mulai dibangun menjadi kawasan wisata bagi warga lokal maupun pendatang. Tapi di tahun 2006, pembangunan kawasan wisata terpadu Pulau Kumala terhenti karena kasus korupsi. Ditambah dengan tragedi amruknya Jembatan Kutai di akhir 2011, persona kawasan wisata pun semakin memudar. Tapi kondisi ini tak membuat saya membatalkan niat berkunjung. Dengan menggunakan kabel kar, saya menantapkan niat menyeberangi Sungai Mahakam dan menapak kaki di Pulau Kumala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tujuan saya sekarang menuju ke Pulau Rekreasi Pulau Parekumala. Tujuan saya sekarang menuju ke Pulau Rekreasi Pulau Parekumala. Untuk menempuh atau memasuki pulau yang sebentar lagi akan kita tuju, akan kita sampai itu, kita harus menggunakan sebuah kabel kar. Ini merupakan transportasi yang paling pendek dan paling cepat untuk sampai ke Pulau Parai. Di Pulau Rekreasi Pulau Parekumala. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oh... Oh... Oh oh... Ya. Yeay! Dan sampai di stasiut pemberhentian dari kabel kar. Itu tandanya kita juga sudah sampai di Pulau Paraikumala. Terima kasih. Ya mbak. Kenapa? Turun dari kabel kar, kita lanjut lagi menggunakan cabin kar. Ini istilah untuk mobil yang akan mengantarkan kita atau shuttle kar yang akan mengantar saya berputar-putar di Pulau Parai. Pulau Kumala dahulu sebuah pulau kosong yang selalu tenggelam saat sungai meluap. Di tahun 2002, Pemkap Kukar melakukan reklamasi dan selanjutnya membangun Pulau Kumala menjadi sebuah taman rekreasi lengkap dengan resort dan alat transportasinya. Nah di Sambima ini juga sebuah rumah lamin tradisional tapi lebih digunakan untuk kalau di Dayaki sendiri lebih digunakan untuk rumah yang ditempati oleh pemiliknya. Tapi itu tadi fungsinya sebagai guest house. Jadi pengunjungnya ke Pulau Parai, mereka ingin berlama-lama lagi di pulau ini, bisa menginap di tempat itu tadi. Pulau ini sebenarnya ingin dibangun menyerupai Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta untuk menampilkan kekayaan budaya Kalimantan. Ada fasilitas hiburan anak dan keluarga serta Sky Tower, sebuah menara hidrolik setinggi 100 meter yang bisa membawa pengunjung melihat hampir seluruh pemandangan kotak kutai. Tapi kini hampir seluruh fasilitas tidak beroperasi secara rutin. Setelah hampir 30 menit berkendara mengintari pulau seluas 76 hektare, Cabin Car menantar saya ke wahana go-kart. Dan sepertinya go-kart jadi wahana yang paling menarik bagi pengunjung saat ini. Halo pak, ini go-kartnya bisa kita pakai buat main-main dong muter-muter? Sudah bisa ya? Oke. Mana lawan saya? Ini salah satu wahana atau fasilitas yang bisa kita jumpai saat masuk atau berekreasi ke Pulau Paraikumala. Setelah tadi sudah naik dari cable car, sudah naik cabin car untuk berputar-putar di area seluas 80 hektare. Wow, cukup luas ya. Delta Sungai Mahakam. Sekarang sudah ada lawannya. Pak, coba menang nih ya Pak Ewa. Lawan saya untuk main go-kart. Satu, dua, tiga. Yeay! Wow! Etuk! Yeay! Oh! 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 Wuhuu! Oh! 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 Dan saya pemenangnya, Pak sekarang Pani mau bawa saya kemana lagi, Pak? Oke, ke Helmetry, terima kasih. Ada di ujung gue, oke. Let's go. Nah, patung lembuswana, itu apa sih, Pak sebenarnya, Pak? Itu sih, patung lembuswana itu adalah maskot, cipotai kata negara, ini berada atau enggak ada, itu kurang belum ada terbukti, tapi menurut domeng dan cerita masyarakat kelihatan. Mitos dari kurangnya kata negara, itu adalah dungangan raja-raja di burung, dia berdiamnya tempatnya di bawah sungai, di dalam sungai, jadi dia adalah sebuah binatang, kalau disebutnya berberalai bukannya gajah, bersayap bukannya burung, bersisik bukannya ikan, lalu apa dong, three in one, lembuswana, oke. Nah, biasanya di ujung dari pulau ini, apa yang dilakukan, Pak? Biasanya kegiatan apa yang menarik para pengunjung? Yang di sini sih, biasanya, yang pernah kita adakan di sini dulu kan, ada live musik, ada beberapa konser dari kayak, ada band biasanya tampil di sini, atau ada festival. Ya, festival. Ya, sehingga di adakan di sini. Atau untuk yang lokasi ini, Air Mancur ini, dulu sih sering diadakan makan malam para pejabat di sini. Bupati, Gubernur, Kementerian. Sayangnya, semoganya bisa lebih dikembangkan lagi, jadi bisa kelihatan, sementara posisi delta dari pulau ini kan kelihatan dari semua penjuru, jadi menarik perhatian. Betul sekali. Itu juga ada sebuah lampu sorot dulu, pasti berfungsi juga ya? Iya. Untuk apa, Pak? Lampu ini dulu fungsinya, kalau malam itu, sinarnya mengarah ke atas, ke samping, dengan berbagai macam warna ada kuning, hijau, biru, merah. Ya, pokoknya menunjukkan kemeriahan sih sebenarnya ya, tapi sayangnya lagi pas karubuhnya jembatan Kutai, semua pengunjung jadi jauh-jauh berkurang. Nanti rencananya oleh pemerintah setempat, Pemda, ini kapan akan ada lagi? Nah, jembatannya rencananya sih, katanya ditargetkan selesai 2014, ini akan selesai. Sejembatannya 2014, oke, kita tunggu semoga 2014 itu juga kebangkitan lagi dari Pulau Parai Kumala ya. Nah, kebangkitan lagi. Perjalanan wisata di Taman Rekreasi Pulau Parai berakhir tepat di ujung pulau berhadapan langsung dengan jembatan Kutai Kartanegara yang dulu berdiri megah. Kini masyarakat Kutai hanya bisa menanti kapan jembatan kebanggaan mereka dapat berfungsi lagi sebagai penghubung utama kota Tegarong dan Samarinda. Saya akan menonton pertunjukan seni yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Sepasang kursi besar di samping saya adalah keduduk. Dua pasang? Dua pasang.